Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi hari ini tuh aku lagi jualan ya Ini persis banget seperti yang kalian lihat Aku lagi di pinggir jalan Cuman aku tuh kedatangan Seorang ya, karena sendirinya seorang Bisa dibilang komika Terus dia juga salah satu pemeran Di salah satu channel youtube Itu Sangat besar ya untuk di kupang Kalian kalau yang warga Eh warga lagi kayak Kalau misalkan orang-orang kupang pasti udah tau lah Dengan orang ini, kalian penasaran Nah jadi Dia adalah Apa kabar kakak? Mbak atau kak? Mbak bebas ya Kakak mbak Aku taunya ini Sering panggilnya kakak apa dosen ya Iya Memang aslinya namanya itu Kalau dosen sih itu cuma Cuma peran saja Cuma peran di Apa? Kaboaks Kalau yang aslinya Tidak Cuma biasa-biasa saja Tidak mengajar juga ya? Tidak mengajar Karena ada Kampus-kampus pun tidak mau terima dosen seperti ini Belum tentu loh Belum tentu Iya tapi Di Apa? Di kaboaks Mestinya di kupang ini udah cukup lumayan Ini ya Mestinya namanya udah cukup lumayan Ya begitu Tinggi gitu Tapi disini aku gak bakalan tanya-tanya masalah itu Karena Iya kan semua orang udah tau kan ya Kampus-kampus Kakak ini di kaboaks Sudah ya Udah gak perlu ditanyakan lagi gitu Kak dosen juga ini Kayaknya baru sekarang ya Kayak gini Maksudnya kayak Nongkrong-nongkrong di pinggir jalan Kayak gini Biasanya kan orang-orang Panggil kakak ini dengan Ya tempat-tempat yang kayak gimana gitu Tidakkan kita cuma di pinggir jalan Kayak gini Tergantung konsep dari mbak dong Kalau konsep begini juga bagus Lebih santai Tidak terlalu tegang Mungkin tuh sana Iya bener sih Maksudnya tempat itu tidak terlalu penting Tidak terlalu penting Isinya Isinya Yooo Ini mbak Tapi sebenernya disini isi pembahasannya juga gak ada Tidak ada Terus kita mau bahas apa ini Sebenernya kakak dosen ini Udah punya Apa ya Apa namanya ya Bisa dibilang calon Calon Ya temen cetan gitu Udah ada belum Kan pasti orang Tupang semua pada penasaran kan Kalau calon belum Calon belum Tapi kalau untuk Selingan atau gonteng Ya kalau calon itu kan untuk mengarah ke arah serius Ya Berarti kalau untuk main-main ada Main-main tidak lah Tidak biasa untuk main-main Just sekali dapat untuk serius Ya Resiko kalau di pinggir jalannya begitu Kakak ini memang asli orang Kupang ya Kalau asal dari Alor Asal dari Alor Lahir besar di Alor Orang tua pun sekarang di Alor Dan 2014 Baru ke Kupang kuliah Dan setelah kuliah pun Ya sudah Kerja-kerja di Kaboaks Jadi ya Sampai sekarang masih di Kupang Oh Jadi asal dari Alor Berarti mestinya kayak bolak-balik Alor gitu Untuk bolak-balik Tidak juga sih Kayaknya udah jadi orang Kupang deh Ya kan Udah jadi orang Kupang Dapat cuan juga dari Kupang ya kan Makanya betah banget di Kupang Bener nggak? Ya masih Sejauh ini masih nyaman di Kupang Iya pasti Kalau misalkan di mana tempat itu menghasilkan cuan Kita pasti nyaman Bersama kayak Mbak Iya sih Kalau Mbak asal dari mana? Aku asal Sunda Sukabumi tau nggak? Sukabumi Pernah dengar Tapi belum pernah sampai Sukabumi Itu dekat sama Bandung Dekat sama Bandung Oke Cuma 3 jam 4 jam gitu lah Dari Terus sampai Kupang sejak kapan? Dari 2000 berapa ya Pokoknya disini Udah 3 tahun Udah agak lama Cuma kayak bolak-balik gitu Bolak-balik Sukabumi Kupang Kalau menetapnya Paling 2 tahun 2 tahun lebih Oh 2 tahun lebih Cuma kayak dirasa-rasa kayaknya nyaman ya Nyaman juga disini Oh berarti jadi orang Kupang juga Belum Oh belum Kan belum punya KTP sini Oh belum punya KTP Belum Aduh jangan sampai ada yang Baik harus tangkap nih Oh iya Ini mengenai masalah itu Sekarang kan lagi musim-musimnya Tuh caleg Kayak gitu Ini apa ada Ini gak Ada niatan gak sih Ikut-ikutan yang kayak gitu Belum Kalau untuk Niat Belum Jujur kalau untuk politik Misalnya sih Gelap Buta Buta soal Maksudnya pinternya Cuma jadi Ngajar aja gitu ya Tidak Itu lebih parah Jadi kalau untuk politik Ya Bias Kita Sebagai apa Yang coba Intinya tidak golput Memilih aja Bagian memilih Tapi kalau untuk Mau mencalonkan diri Sampai Untuk sekarang Belum Belum terpikirkan Betul Kalau untuk dipilih Kayaknya Kita mikir-mikir ya Ya kita pikir Kalau untuk dipilih Biar kita jadi apa Pemilih 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 aja Jangan sampai mbak juga Mau caleg Gupang Kayaknya bisa 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 Untuk caleg Ini Apa untuk sekarang Kayaknya caleg Gupang Sekarang kayaknya Lagi merintis itu Jadi Ya Kayaknya Usaha lebih Menjanjikan Bagi mbak Menjanjikan ya Daripada Maksudnya Bukan gak penting juga Itu mungkin penting Bagi yang mengerti Tapi kita kan gak ngerti Jadi Kita tuh harus Apa namanya Kayak Apa ya Maksudnya masuk ke dunia Memang yang Yang kita tahu Yang kita tahu Iya benar Yang kita paham Mungkin kita gelap Tapi kita mau masuk Kedalam situ Itu yang salah kan Mungkin ya Untuk sekarang Dan beberapa Saat depan Mungkin dipelajari dulu Betul Apapun itu kan harus dipelajari Berarti nanti Saya calon wali kota Mbak wakil wali kota Amin Amin Itu untuk tahun Tahun 4 ribu Lebih lama lagi 4 ribu Boleh Boleh Tapi ini Apa namanya Untuk Di Kabowaks ini Sudah berapa lama Kalau Kabowaks itu terbentuk Dari 2019 Sekarang 2023 Oh berarti Menuju 4 tahun Dari Kabowaks itu ada Kakak langsung masuk Tidak kebohak duluan terbentuk Kakak masuk Ya Sudah terbentuk Baru Apa Digabung untuk Kerja-kerjanya di dalam Jadi saling bantu di dalam Oh Dikira pas terbentuk Kakak langsung masuk Tidak Kalau yang Yang bentuk awal itu Yang PRT Ada dengan Kameramen dong Itu awal untuk membentuk Itu Kakak masuk ke Kabowaks Itu maksudnya Ini kan komedian Ya Ini ke komedian Maksudnya memang Dasarnya memang Dari komedian Atau Nggak sengaja Nyemplung aja Ke dunia komedi Oh Kalau itu memang Apa Kebetulan yang di dalam tuh Kayak Pak RT Yang Kakak Naris Kakak Bosan Dengan Om Ben Dengan saya tuh Kita di komunitas Stand up comedy Stand up comedy Kupang Oh Betul Kita ada di dalam Apa Stand up comedy Kupang Jadi Kebetulan Kenarnya dengan Pak RT Dan yang lain Jadi Masuknya Kayak Kabowaks Ini memang nyambung ya Iya Ini maksudnya bukan Sembarang nyemplung Coba-coba kan Memang Kira-kira seperti itu Maksudnya Itu Terarah Gitu kan Dari Stand up comedy Iya Berarti Komedian Kalau gitu Bisa dibilang Kalau mau Kalau mau dibeli komedian Aku tuh Aku tuh suka Ini ya Suka Penasaran Kalau misalkan Komedian kayak gitu Apa emang Di dalam perannya Doang yang lucu Atau memang Sehari-harinya Memang lucu Ada asalnya Untuk bisa serius Juga Kan tidak Tidak mungkin Hari-hari mau lucu Terus Kan tidak mungkin Dan mungkin Kalau Bermateri pun Ya saat-saat Di atas panggung Mungkin Dikirakan lagi Ngobrol sama Teman-teman Atau Pacarnya Atau siapa Pasti Maksudnya kayak Dibuat lucu Apa bagaimana Kalau dengan Dengan Anak-anak komunitas Semua Itu pasti Kalau Kayak Nongkron Anak komunitas Itu Kalau komunitas Itu Supasi Kalau hal lucu Supasi ada Di dalam Itu Apapun Pembicaraan Itu Pasti ada Lucu Mau bahas Serius Apapun Pasti Ujung-ujinya Larik Lucu Karena memang Mungkin Satu Apa namanya Satu apa Frekuensi Atau apa Satu frekuensi Jadi kalau satu frekuensi Kadang Kalau kita Lucu juga Kalau orangnya Emang Enggak menanggapi Atau orangnya seriusan Orangnya seriusan Nanti kaku Jadi kaku Kaku Atau enggak Orang itu Jadi tersinggung Padahal kan Kita cuma Bercanda Tapi kalau Sudah satu frekuensi Kan Eh ya Elah Yaudah Orang kita lagi Bercanda Jadi Kalau Entah Kalau mungkin Komika lain Juga Tapi Kalau Yang terlalu Formal Terlalu resmi Itu setengah mati Kayak nanti Kaku Mau bicarapun Kaku Karena mungkin Kita Apa Kebiasaan Dari komunitas Atau dari keseharian Kayak omongkan Kayak Tidak terlalu Tegang Harus Kayak mengalir Dan kayak harus lucu-lucu Jadi kalau yang Terlalu formal Itu pun Setengah mati Karena memang Sudah keseharian Kan udah dibilang Kayak makan Sehari-hari kan Kayak misalkan Tag video juga Ngelucu Ya kan Sehari-hari lucu Terus Tiba-tiba Kita harus Kayak orang serius Formal Ya susah Ya susah Ya sama aja Kayak kita orang Kayak aku Bukan komedian Ya tiba-tiba Harus disuruh lucu Ya susah juga Iya Tapi mbak Gabung di Pernah Nonton-nonton Tuh mbak Juga Gabung di channel Ya mungkin Kontennya itu Kayak lucu-lucu juga Iya pernah juga Pernah juga Cuman Ya Tapi kan ikut Alur script Ya betul Alur script Mengikuti Alur script Betul-betul Oh iya Apa tuh Tipe-tipe khusus Mesti nyiki Untuk Perempuan Oh kriteria Kriteria Ah betul Kriteria-kriteria Mesinya maunya Apa yang Kayak aku Bantet-bantet Gimana Gitu kan Gak ber Kalau kriteria Nih Kita mau Terlalu tentukan Banyak kriteria Pun nanti Kalau Dapatnya Tidak sesuai Pun nanti Apa ya Tidak terima Seutunya Begitu Lagian Muka-muka Kayak kita Pasang terlalu Banyak kriteria Jepun Siapa yang mau Jadi intinya Itu Nyaman dulu Betul Paling intinya Nyaman Kalau misalkan Udah Mestinya Looknya Bagus Tapi Kita Nggak nyaman Juga Percuma Mbak pernah Alami itu Berapa kali Jadi aku yang curhati Ya kan Tidak apa-apa Tidak Nonton Pasang Butuh Ini host Ini host Bukas Sering 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 Aku kan Tipe orangnya Yang Memang Memang Aku tuh Pertama Memang Harus Orangnya Ya bukan Apa-apa Walaupun Aku Buka Pas-pasan Tapi aku Kalau ngeliat Cowok itu Memang Yang harus Good looking Duluan Bener gak Masih Ya wajar lah Perempuan Tapi Maksudnya Nggak ganteng Amat Juga Yang penting Enak aja Dipandang mata Di bawah Kekondangan Enak Intinya Tidak Tidak malu Di bawah Jalan-jalan Cuman Kadang Ketika kita Memaksakan Menjalin Menjalin Hubungan Karena Maksudnya Pertamanya Dari pandangan Pertama Oke Fix Suka Misalkan Menjalin Tiba-tiba Kok gini Gitu Kan Sebelah pihak Kayak kita Ngerasa Apa ya Maksudnya Berjuang Ngerti gak Lama-lama Ujung-ujungnya Gak nyaman Kan Berhenti Terus baru lagi Dapat hal yang sama Berhenti Kira-kira Seperti Intinya Mungkin orang Berpisah Kebanyakan Hal nyaman Dan tidak Mungkin Mungkin Masing-masing Orang Tapi Alasan Berpisah Itu Pasti Tidak Nyaman Mungkin Sejauh Ini Nyaman Tapi Mungkin Ada Orang Baru Yang Datang Mungkin Dia Lebih Orang Ketiga Mungkin Kan Bisa Jadi Juga Orang Ketiga Mungkin Yang Buat Dia Lebih Nyaman Dikas Tingkat Kita Tidak 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 Oke Kita Menyimpang Dari Itu Kenasaran Sama Pemain Yang Lain Bosan Ya Bosan Pak RT Sehari-harinya Memang Akrab Bangeet Atau Biasa Aja Bagaimana Kalau Itu Sama Om Bosan Kak Bosan KBN Kenaris Itu Ngomong Tidak Tidak Setiap Hari Tapi Ya Satu Minggu Pun Masih Akan Sama-sama Ini Di Luar Waktu Yang Kerja Take Video Mungkin Karena Memang Mungkin Kita Satu Komunitas Dan Ngomong Kita Pendatang Dari Luar Datang Jadi Pendatang KKB Dari Soe KKB Bosan Dari Soe KK Kenaris Dari Takari Ini Pak RT Yang Dikupang Lahir Besar Kupang Jadi Kalau Kayak kita Tuh Mau Ngomong Datang Di Kupang Dan Teman Temannya Itu Jadi Mau Ngomong Sebagai Keluarga Itu Udah Bukan Teman Lagi Udah Keluarga Keluarga Karena Sehari Hari Kek Nongkrong Maksudnya Ketemu Sama 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 Kep Sering Nonton K Jujur Pertama Kali Yang Aku Tonton Channel Youtube Di Kupang Itu K K K K K K K K karena abis itu gak rame banget tuh naik 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 naik, oh ternyata memang ini yang up di upang itu mungkin apa ya, dia naiknya cepat tuh mungkin isi konten pun yang diisi konten pun mungkin bisa diterima di semua kalangan sih mungkin itu ya, entah dari penonton yang lain don't terimanya seperti apa aja jadi istilahnya gak terlalu berat, aku liat juga ya isinya itu kayak kehidupan sehari-hari aja sih, jadi gak terlalu berat gitu isinya tuh ceritanya dia, cerita tuh kayak keserian orang kupang, orang entetel lah jadi ringan-ringan aja, jadi orang juga gak usah liat ini konten gak usah berpikir tau lah gitu kan, yang penting mereka ketawa gitu baru kayak mau kayak konten-konten dewasa pun kita mungkin tidak pernah tuh, ada mungkin dia mengarahnya kayak dewasa tapi kayak dibungkus rapi tuh kayak harus kayak berpikir baru, oh ini maksudnya kayak sini, kayak begitu, tapi tidak langsung langsung apa ya, ditelan-telan lurus jadi kita langsung ngomong, eh besar gitu kan yang besar itu banyak, ya kayak aku yang waktu pertama yang apa tuh maksudnya youtube sama di konten youtube ini juga, itu kan hanya sekedar judul, hanya sekedar judul bilangnya besar panjang kuat iya kan, sebenernya orang bisa mendefinisikan apa aja kan, besar panjang kuat kalo yang dari mbak sendiri tuh maksudnya apa? kan bayang, ini kan mbak yang buat, terus pasti kan setelah posting kan belum ada, ada kayak apa ini maksudnya, ini kan tidak ada tuh pasti penonton yang setelah nonton pasti bertanya, ini maksudnya apa? jadi mbak jangan bikin kacau penonton lu buat dari mbak sendiri apa? aku kan lagi ngebahas orang-orang kupang orang-orang kupang orang-orang kupang besar, kuat, panjang oh iya kan? coba kalo untuk kakak sendiri, pemikirannya gimana? kalo misalkan ngedenger kata-kata besar, kuat, panjang apa coba? besar, kuat, panjang coba apa? apa sih? tapi isi dari semua iya cuma mbak yang jawab saya, kalo dari mbak sendiri apa? iya cuma mbak yang jawab saya, kalo dari mbak sendiri apa? terima kasih terima kasih